Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy Jadi sekarang kita mau bahas soal nomor 4 UPS 2 Fisika 1B tahun 2019 Nah ini juga soalnya yang udah Harusnya sih kalian familiar dari SMA Ada tembaga yang dipanasin Lalu dimasukin air Dan diminta untuk mencari Temperatur akhirnya Dan kalau yang A ini diminta Untuk kita ngitung berapa pertambahan volumenya Kalau diketahui Koefisien Y nya Nah oke sekarang kita tulis dulu deh yang diketahui Jadi masanya Itu 180 gram Suhunya berubah dari Ini delta T Ini dari 20 ke 50 Berarti 30 Nah ini harusnya gak pake 20 Ini 30 C Nah terus Masa jenisnya Rho nya 9 gram Per cm3 Kefisien Y Volumenya 5 x 10 Pangkat Minus 5 Per Degri Celsius Kalor jenis tembaga C 0,1 Kalori Per gram Per derajat Celsius Oke Berapa pertambahan volumenya tembaga Akibat dipanaskan Jadi Delta V Sama dengan Gamma Kali Volume awal Ya kan Terus Dikali Delta T Gamma Gamma nya 5 x 10 Pangkat Minus 5 Volume awalnya Nah ini dia Jadi Rho Sama dengan M per V Nah Volume awal M per Rho Jadi M awal Dibagi Rho Dikali Delta T nya 30 Kita harus perhatiin banget nih Satuannya Per derajat Celsius Maka delta T nya Per derajat Celsius juga Oke Tapi karena disini Udah jadi gak masalah Terus langsung 5 x 30 150 Kali 10 Pangkat Minus 5 M nya 180 gram Per 9 gram Per cm Kubik Nah Ini Kita corek Jadi ini 20 Jadi 3 3 Ribu Dikali 10 Pangkat Minus 5 Satuannya cm Kubik 3 Kali 10 Pangkat Minus 2 cm Kubik Oke Jadi ini Pertambahan Volume ini Nah Terus Jadi Batang Tembaga Yang 50 Derajat Celsius ini Setelah dipanasin Dimasukin ke Kalorimeter Masanya 110 gram Yang ada airnya Masa airnya 50 gram Nah ini Di suhu 0 derajat Nah kita Diminta untuk Menghitung Temperatur Setelah Kesetimbangan Termal Terus Oke Jadi karena Energy Itu Conserve Jadi Kalor Kalor yang Dilepas Harus Sama Dengan Kalor yang Diterima Nah Kalor yang Dilepas Siapa yang Lepas Dari Tembaganya Kan Itu Berarti Masa Tembaganya Dikali C Tembaganya Dikali Relta T nya Nah Jadi dia Dari Temperatur Tinggi Ke Temperatur Endah Temperatur Tingginya Kita udah Tau 50 Dikurangin T Final Ya kan T Final Oke Yang menerima Itu air Sama Kalorimeternya Jadi MK Dikali Nah itu C nya Tadi ada 0,2 Kalori Dan 1 Oke Jadi Ini S C K C Kalorimeternya 0,2 0,2 Kalori Per gram Derajat celsius C airnya 1 Kalori Per gram Derajat celsius Nah Dikali C k nya Dikali Nah ini Perubahan suhunya Gimana Suhu akhir Dikurangi suhu awalnya 0 Ditambah Masa air Dikali C air Dikali Suhu akhir Dikurangi Suhu Awalnya Awalnya Oke Nah Masanya Si Tembaganya itu 180 gram Ya jadi Setelah dipanaskan Masa tembaganya Tidak akan Buker Karena masa Bukan volume Jadi ini 180 Dikali 0,1 Dikali 50 Kurang TF Sama Dengan 110 Dikali 0,2 TF Ditambah 50 Dikali 1 TF Nah ini 110 Kali 0,2 22 Tambah 50 77 Eh 72 Ini 18 Kali 50 Nah Berapa 18 Kali 50 50 Dikurangi 18 TF Nah ini 900 Sama dengan 72 Tambah 18 90 TF Wah Enak banget Ini Akanya Jadi Suhu akhirnya 900 Bagi 90 10 Dajat Celcius Oke Ini yang Ditanyain Dikur Ya Berapa Temperatur Setelah 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 Dajat Celcius Oke Sekian Pembahasan Dari Soal Nomor 4 Dari UTS 2 Fisika 1 B Tahun 2013 Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Like Dan Subscribe Kalau Kalian Suka Thank You